Oke guys, balik lagi bersama gue, Darian Barmadi, dan kali ini gue akan kembali memainkan Gator's Indonesia dengan kartu terbarunya yaitu Blackrock Dragon. Dan gue akan melakukan pembelian kartpak melalui limited sale dengan harga 990 diamond, dan akan mendapatkan 6 buah kartpak x 5, jadi total adalah 30 kartpak ya. Daripada membeli satu-satu disini, sepertinya biasanya sih kurang bagus, dan biasanya yang di limited sale ini adalah yang terbaik biasanya. Dan kita langsung saja untuk membeli kartpak tersebut. Ya, gue sudah membelinya sebanyak 1 buah, dan dia memang limit, jadi hanya 1 buah kali, 1 kali saja ya. Dan kita langsung ambil kartpaknya ada di mailbox di paling bawah biasanya ya. Dan gue hanya melakukan 1 kali saja untuk percobaan apakah beruntung di event kali ini gue mendapatkan kartu terbaru dari Black Dragon tadi. Apa yang tadi namanya ya? Blackrock Dragon ya. Apakah kita akan mendapat, gue akan mendapatkannya atau tidak, kita lihat saja. Dan kita coba untuk buka yang pertama. Dan isinya adalah mendapatkan A semua ya, mendapatkan A Broken Dragon Ball. Dan ini juga ada Dragon Ball yang A plusnya, bonus. Dan kita buka yang kedua, isinya adalah mendapatkan A semua, broken Dragon Ball semua ya. Ya, dapatnya broken-broken semua, broken. Oke, dan kita coba buka yang ketiga, dan isinya adalah sama semua ya, dapatnya A Broken Dragon Ball. Tidak ada yang bagus, sama sekali sepertinya ya. Dan sepertinya di event kali ini gue kurang beruntungnya, dan kita coba lagi buka yang keempat. Dan hasilnya adalah mendapatkan hal yang sama, yaitu A Broken Dragon Ball. Dan kita coba yang kelima, kita coba yang atasnya dulu. Yang kelima, dan isinya adalah mendapatkan 1 buah S Dragon Crown. Lumayan tapi ya. Dan yang lainnya A Broken Dragon Ball juga ya. Dan yang terakhir, kita buka isinya adalah mendapatkan S ya, ada notification-nya di atas. Mendapatkan 2 buah S Dragon Crown, mantap. Dan mendapatkan A Dragon Ball, broken Dragon Ball, 3 buah. Sepertinya mendapatkan reward, kita lihat. Dan ini untuk A plusnya kita ambil juga. Dan kita masuk ke tab event saja langsung. Dan apakah yang didapat? Ya, mendapatkan ini ya, bisa ditukar dengan broken card pack 1 buah. Karena telah mengumpulkan 3 buah yang ini. Ya, nampaknya masih jauh sekali ya untuk mendapatkan event kali ini. Karena yang dikumpulkan harus 4 macam buah S-nya. Bukan ini yang 3 buah ya. Gue kira mengumpulkan ini semua ya. Dan sepertinya masih jauh sekali untuk event kali ini untuk gue mendapatkannya. Dan ya sudah, berarti sepertinya gue tidak akan mendapatkannya. Walaupun gue menghabiskan 3.800 diamond lagi juga sepertinya tidak akan dapat. Karena kalau memang pasti dapat, yaudah dari awal pun pasti dikasih dari Getrich-nya. Oke, jadi mungkin sekian untuk event kali ini. Mungkin gue nggak melakukan draw kembali. Dan di-skip sampai di sini saja untuk kartu terbaru dari Getrich Taiwan Blackrock Dragon. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube ini agar terus berkembang ke depannya. Dan gue akan coba untuk rutin mengupload video-video terbaru mengenai Getrich ataupun game-game lainnya ya nantinya ya. Dan mudah-mudahan sih ke depan gue bisa dengan secara rutin juga mengikuti event ya. Dengan mencukupkan diamond yang ada ya. Semoga saja. Mungkin kalau zaman dahulu, kita setiap event paling modal 300 sampai maksimal 1000 diamond sudah dapat. Kalau sekarang terkadang sampai 4000 diamond pun belum tentu dapat. Jadi gue males kadangnya untuk mengikuti event ya. Padahal gue maunya setiap video gue ikuti eventnya dan gue dapat untuk itemnya. Jadi cukup menghibur untuk para penonton-penonton. Tapi sayang sekali kalau misalkan setiap event gue harus keluar 4000 diamond. Kayaknya diamond gue pun tidak akan cukup setiap event kalau gue ikutin. Jadi gue palingan hanya akan mengikuti event mungkin sebulan sekali ya saja ya. Untuk kartu ataupun pendan ya. Satu kali saja ya. Jadi seperti itu alasannya sih sebukannya. Wah pelit banget sih diamond sebanyak itu tapi gak mau ikut event. Bukan ya. Karena event-event di Gatis Taiwan atau di Gatis Indonesia pun sekarang dua-duanya susah ya. Oke jadi sekian saja untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga menonton video-video yang telah gue upload. Supaya channel Youtube ini terus berkembang ke depannya ya. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Terima kasih telah menonton video ini.